Bahwa hari ini juga Pak SBY telah menyatakan dalam rapat kabinet pemerintahannya adalah merupakan pemerintahannya sendiri, bukan pemerintahan bersama. Ada juga surat edara yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam untuk adanya komunikasi terlebih dahulu jalurnya melalui menteri-menteri yang telah ditunjuk. Apakah ini kemudian Anda menganggapnya ada jalur yang tidak ditepati oleh tim transisi dengan pemerintahan SBY saat ini, Bunda Rahati? Jadi saya kira, saya juga pernah berbicara bahwa pemerintahan Pak SBY ini sampai dengan tanggal 20 Oktober. Jadi itu juga harus dihargai. Kalau Pak SBY punya niat baik, memberikan tradisi baru, bertemu dengan presiden terpilih, itu harus dihargai, bukan kemudian semena-mena, seolah-olah itu berarti sudah menyerah peribakan. Itu yang saya anggap keriru, begitu, kepahamannya. Semena-mena seperti apa, Bunda Rahati, maksudnya? Ya, seolah-olah sudah ada serah terima, kan begitu. Karena sekarang buktinya, kan sudah bicara mengenai kebijakan pemerintahan, gitu ya. Mereka mendesak-desak kebijakan, mereka harus diakomodir, gitu. Jadi ini yang masyarakat tentu akan bingung. Bu, kalau berdasarkan penyataan Mas Andi tadi, bahwa tidak ada agenda-agenda kebijakan program-program Pak Jokowi JK yang akan dijalankan di masa pemerintahan Pak SBY saat ini? Kalau hanya bicara kan bisa, tapi kan seharusnya tunjukkan dong. Kenapa harus teriak-teriak mengenai BBM harus naik? Kenapa harus kemudian bicara kita akan menjual pesawat kepresidenan? Itu kalau misalnya niat baik itu harus ditunjukkan. Masyarakat kan mendengar, masyarakat melihat, gitu ya. Jadi, dan saya ingatkan kayak lagi bahwa kemarin itu, di Tilek itu, ya, PDIP menang 18,9 persen. Artinya, masih ada 81,1 persen masyarakat yang memilih partai lain. Sehingga, saya berharap, ya, kalau memang selama 10 tahun menjadi oposisi, nah, sekarang belajar menjadi pemerintahan. Tidak selalu, apa namanya, kesusu istilah bahasa jawanya. Tapi kan... Kabar, kan sebentar lagi. Oke, tapi Ibu, dengan argumentasi yang dilakukan oleh tim dari Jokowi Jika, juga mereka harus mempersiapkan sedini mungkin. Agar ketika setelah dilantik, mereka dapat bekerja dengan cepat, efektif, dan memenuhi janji-janji saat kampanyenya. Itu bagus sekali. Dulu kan Pak SBY juga mengambil pemerintahan dari Ibu Megan. Tetapi kan persiapan tidak harus dilakukan dengan kegaduhan, kan begitu. Persiapan kan bisa dilakukan. Memang mau jadi presiden, baru persiapannya sekarang. Oke, kegaduhan seperti apa sih, Bu, yang kemudian dirasakan suasananya oleh internal dari Anda sendiri? Saya tidak mengatakannya. Saya mengatakan bahwa ini yang dirasakan masyarakat. Masyarakat kan bingung. Sekarang dengan asumsi menekan-tekan pemerintah untuk menaikkan BBM. Itu menimbulkan apa? Kan kerisauan di masyarakat. Kemudian ada antrian, segala macam harga naik. Itu diartikan apa? Apa itu bukan berarti membuat risau masyarakat, kemudian sebuah kegaduhan politik. Jadi saya tidak mengatakan, tapi ini saya sebagai masyarakat. Saya tidak berbicara mengenai saya sebagai apa ya. Tapi saya ada dengan rakyat gitu, kan. Oke, Bu Nur Hayati, Mas Andi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi untuk kembali berbincang. Kabar petang akan kembali sesaat lagi. Ke BBM-nya tersendiri untuk mengakui dari tim transisi Jokowi-JK dengan adanya keluar surat dari Pak Dipo Alam? Iya, jadi saya juga mendengar ya di DPR, teman-teman saya ada di komisi misalnya, komisi 6 ada laporan. Mereka melaporkan, Bu Nur Hayati, saya kan ketua Pransi. Bu Nur Hayati ini direksi PLN dipanggil ke rumah transisi. Nah, hal-hal yang seperti ini, semua direksi PLN. Hal-hal yang seperti ini, sekali lagi kita ini hidup bernegara, ada yang lebih tinggi dari persaturan, yaitu etika. Jadi mari kita buat suasana ini. Tadi saya hargai Pak Andi dan sejarah ya, mengenai bahwa tidak membuat keminjakan sebelum 20 Oktober dan lain sebagainya. Saya berharap ini benar-benar ada gitu, benar-benar suasana ini ya, suasana bahwa demokrasi kita bagus, ada presiden terpilih, ada presiden yang sekarang, pasti pemerintahan yang sekarang, dan memberikan transisi, memperbolehkan artinya ya, memberikan arahan-arahan, memberikan, ini sebuah tradisi baru. Bahkan, apa namanya, belum ada sebelumnya. Tadi saya katakan, ketika Pak SBI memerintah, ya, mengambil pemerintahan ini, ketika itu dari Ibu Megawati, dan tidak ada, boro-boro transisi, serah trimas saja tidak ada. Apalagi, dapat tangan saja sampai sekarang juga Pak SBI yang selalu. Artinya yang begini ini kan tidak baik, begitu. Jadi, tradisi yang oleh Pak SBI ini, mari kita sama-sama hargai, kita harus narikkan, saya yakin teman-teman di rumah transisi bisa kok, menghargai ini. Cuma harus itu tadi, kan ada orang-orang yang mengatas nama, karena ini yang harus dikendalikan. Bu, kami mencoba untuk menggali kembali, ada kemudian, tadi Anda mengatakan direksi PLN yang diundang ke rumah transisi, dan pertemuan itu terjadi, apa kemudian direksi PLN itu tidak hadir atas undangan tim Jokowi-Jokowi? Saya tidak tahu, saya tidak hanya menerima koran itu. Ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa tidak elok, begitu. Memang kita tahu, ada menteri-menteri memang yang sudah di sana, begitu, kan. Tetapi harus menghargai, presidennya sekarang ini masih presiden Pak SBI. Kalau menteri-menteri itu ada di pihak Pak Jokowi, silahkan. Tetapi tetap harus menghargai Pak SBI. Tunggu sampai 20 Oktober. Kalau mau manggil anak buahnya Mo ini, tunggu sampai 20 Oktober. Jangan, karena itu di bawah kementerianya, kemudian merupakan bahwa presidennya Pak SBI. Itu kan satu... Saya katakan etika ya, yang harus ditumpankan. Berkali-kali saya katakan. Ada yang lebih tinggi dari undang-undang, yaitu etika. Bunuh Rayati, itu kan satu kasus ketika tadi Anda mendapatkan laporan ada di RTL yang dipanggil ke rumah transisi. Tapi yang Anda dengar ini, semakin ke sini, isu-isu seperti itu semakin sering, atau mungkin hanya satu kasus itu saja, Bu? Saya kira semakin sering ya, karena kita tahu kan siapa di atasnya itu. Kan begitu. Jadi ini yang saya ingin ingatkan. Kita juga mengerti proses demokrasi. Pak SBI sangat menghargai demokrasi ini. Pilihan hati masing-masing, pilihan nuran. Pak SBI sangat menghargai itu. Tapi juga hargai Pak SBI, hargai pemerintah, hargai negeri ini, hargai proses demokrasi. Oke. Cukup yang saya ingin. Ya.